hai 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 oke ada Cindy Monica 2010 Sampai datang Oke gue mulai aja ya jadi oke deh ini jadi siaran terakhir gue di klip on you di tahun 2015 ini ya karena gua harus cuti sama sampai tanggal 15 Januari ke depan dan gua bakal balik lagi sekarang di tanggal 16 Januari nya gitu ya karena ya nih di tahun 2012 ini gua banyak banget pengalaman berharga banget nih ya yang pertama mulai gua mulai ngebuka pusat sendiri ya gua bikin brand clothing sendiri bareng temen gue dan ngejalanin di awal-awal di pertengahan 2015 ini dan gua juga bisa ketemu banyak makin banyak lagi viewers-viewers yang seru-seru banget yang asik-asik banget nih kayak Gari Kimaru 2014 ya udah basi ya kayak Monica terus Lauren terus Moke siapa lagi ya 2015 ini yang mulai baru-baru Isna ya Isna juga Mary Alfa juga nih tahun 2015 ini terus siapa lagi udah itu aja ya nggak ada lagi ya Oh oke deh itulah pokoknya yang mungkin yang biasa gua sebutin ya buat yang nggak bisa gua sebutin sebenarnya masih ada banyak banget gitu dan ya banyak banget pengalaman gua suka dukanya juga suka dukanya gua di 2015 ini baik banget mulai gua banyak banget ada pengalaman-pengalaman seru di clip on you baik di saat siaran maupun di luar siaran-siaran juga terus itu juga di ala 2015 ini ya yang pengalaman gua pribadi sih ya pengalaman gua pribadi ya gua mulai merasakan lagi yang namanya jatuh cinta asik sekarang gua terakhir jatuh cinta bukan terakhir ya pertama kali gua jatuh cinta tuh mulai di akhir SMP ya di akhir SMP jaman apa SMP ya bener SMP pas tiga ya sampai akhir gua udah tuh gua nggak pernah suka suka sama yang namanya cewek atau apa gitu gua nggak mikirin itu sampai akhir gua di 2015 ini gua bisa merasakan yang namanya jatuh cinta lagi gitu masih pun ya berhujung kegagalan ya tapi menurut gua itu sebagai pengalaman hidup lah ya sebagai pengalaman hidup ya sebagai pembelajaran aja untuk kedepannya semoga bisa lebih bagus lagi ya bisa lebih bagus lagi maksudnya bisa lebih ya bisa bisa meng handle ya meng handle situasi ya nggak ya seperti itulah pokoknya ya yang penting kita menambah temen aja sih nambah temen aja yang banyak gitu ya menambah relasi segala macem pokoknya banyak juga sih pengalaman buruk kayak mulai gua ditilang lah ya kan kecelakaan juga di 2016 ini terus ya tapi semua harus disyukuri lah ya kita harapan gua buat 2016 ini ya bikin pasport juga meskipun gua sebenernya nggak mau jalan-jalan ke luar negeri ya ya itulah pokoknya ya harapan gua di 2016 ini ya semoga aja rezekinya semakin lancar ya semakin dilancarkan segala rezekinya segala urusannya harus dilancarkan apalagi ya ya itulah yang terutama selalu dibeli nikmat sehat ya karena udah sakit mau ngapa-ngapain aja tuh udah nggak enak banget ya mau ini nggak enak lah mau ngerjain itu juga nggak bisa gitu ya pokoknya ya gua berharap gua bisa selalu sehat lah di 2016 ini dan ya yang gua sangat gua harapkan di 2016 ini semoga nanti ya di 2016 nanti maksudnya gua bisa punya yang namanya pacar ngarep banget ya iyalah itulah harapan ya ya namanya ngarep banget ya itulah namanya harapan ya semoga bisa punya pasangan nih setelah sekian lama hidup melajang ya kan lontang-lantung sebagai bujangan ya tapi itulah kehidupan ya takdir ya kita nggak bisa ngawin namanya takdir ya meskipun seberapa besar kita usaha ya nggak seberapa besar kita usaha seberapa besar kita berdoa apa seberapa sering kita berdoa cuman ya manusia hanya bisa berencana Tuhan yang menentukan ya nggak mungkin ya Tuhan punya rencana lain mungkin memberikan kita sesuatu yang sebenarnya kita nggak harapkan tapi sebenarnya itu terbaik gitu menurut Tuhan ya seperti itulah pokoknya ya di 2016 semoga menjadi lebih baik dari tahun 2015 ini oh ya satu lagi juga di 2016 semoga usaha gua nih branding branding gua bisa semakin lebih besar lagi lebih banyak yang orang lebih baik tahu ya lebih banyak lagi maksudnya bisa ya bisa besar lah ya brandnya gitu oke deh dan itulah sekian dari gua ini pesan-kesan gua di 2015 dan harapan gua di 2016 ya semoga aja meskipun gua mungkin nggak ering lama nih nanti semoga aja gua nggak dilupain nih ya semoga aja gua nggak dilupain nih kita tetap keep contact ya buat yang masih stay di sini nih Vilza Monica terus Lauren Rikimaru Kaneki Kili semuanya deh pokoknya yang selalu setia stay di room gue nih ya semoga aja kita bisa bertemu di lain kesempatan ya bisa bertemu di lain kesempatan ya kita keep contact ya jadi yang namanya silaturahmi tidak boleh terputus ya nggak ya kita harus ya kita udah saling kenal lebih baik kita menjaga relasi sebaik mungkin gitu oke deh semuanya thank you banget nih yang udah stay di room gue yang udah ngejagain room gue bisa nemenin gue sampai jam 12 malam ini terimakasih semuanya thank you banget semua yang udah dikasih ke gue nih sama 2015 ini baik supportnya love card terus gif-gifnya juga nih terutama thank you banget semua terimakasih banyak sorry mungkin gue gue nggak bisa ban apa gue nggak mungkin dari gue nggak bisa ngasih apa-apa nih gue cuman doa aja semoga yang terbaik buat kalian nih nantinya mungkin gue nggak bisa ngebahas langsung ya mungkin nanti bakal Tuhan yang membalas ya amin amin salam salam cana disebut dong pak oke deh awalnya ini buat Chai Chana juga nih mungkin ini tahun yang kurang menguntungkan ya buat Chai Chana karena banyak banget musibah ya kayaknya Chai Chana ya mulai dari handphonenya bermasalah laptopnya sekarang rusak terus juga disibukan dengan kuliahnya nih ya buat semua sebenernya buat semua viewers juga juga nih mungkin yang sedang berkuliah apa menjalankan aktivitas perkuliahan semoga lancar nih ya jangan sampai clip on you menjadi halangan kalian buat berprestasi nih di perkuliahan maupun di sekolahnya gitu ya nih salam salam juga nih buat Chai Chana maaf banget nih sama ini nggak bisa kontak karena kita kontak via kakau talk aja nih ya jadi ya itu lah halangannya jadi terjadi ada halangannya jadi oke deh sampai jumpa lagi Chai Chana semoga kita bisa bertemu nih ya waduh nih udah lama banget kangen juga sih sama Chai Chana ya dulu paling rajin banget hampir setiap hari selalu stay di room gue ya kalau dia bahkan bisa stay di room gue dari awal gue siaran sampai selesai gue siaran bahkan oke deh semuanya terima kasih banyak wah gue kagak ya ini Rikimaru gila ini Rikimaru ini viewers paling loyal gue ya paling loyal gue paling setia paling royal ya selain paling loyal juga paling royal nih ya kalau bisa kita lihat di billionaire ranking aja Rikimaru ini peringkat teratas paling tinggi ya royal jelly dong ya apapun lah apapun itu ya ya meskipun ya yang namanya manusia pasti punya ke kelebihan tapi juga punya kekurangan nih ini kalau Rikimaru kalau gue lihat-lihat nih sebenernya udah baik banget sih sama gue ya mungkin udah udah loyal udah royal juga cuman kadang-kadang jengkelin ya ya itu kadang-kadang kasihan gue kasihan jadinya sama viewers-viewers lain viewers-viewers lain kadang-kadang ngerasa sakit hati di ledek sama lu Rikimaru ya kalau bisa dikurang-kurangin lah ya kalau bisa kita ya nggak perlu lah janganlah kita buat musuh ya kalau bisa lebih baik cari temen sebanyak-banyaknya ya nggak wops sakit banget oke deh semuanya aduh thank you banget nih semoga Rikimaru juga bisa dilancarkan nih kita bisa ketemu di clip on you lagi di tahun depan ya di pertengahan bulan di tanggal 16 Januari nanti oke deh gue cukup lelah juga nih ya setelah seharian beraktifitas gue pengen cabut dulu semuanya sampai jumpa lagi di waktu yang mendatang nih di tahun 2016 nanti ya gue mohon maaf misalnya mungkin gue ada salah salah kata mungkin ada perbuatan juga yang kurang berkenan ya gue mohon maaf yang sedalam-dalamnya oke oke deh semuanya sampai jumpa lagi ini ujung dari perpisahan kita sampai jumpa Dolami Rikimaru Monica Lauren Filza yang masih stay disini sampai jumpa bye bye ya bye bye ya ay 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 parah